Selamat datang kembali di Program Studi Teknologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda mahasiswa semuanya. Kita bertemu lagi dalam matakah ITP 322 Keamanan dan Sanitasi Pangan. Saya Rati Dewanti Haryadi, Guru Besar Mikrobiologi Pangan di IPB University. Setelah bertemu dua materi sebelumnya, kita akan melanjutkan dengan materi yang ketiga tentang bahaya biologis dan penyakit bawaan pangan. Materi hari ini akan mencakup apakah itu bahaya biologi, terminologi yang dimaksud dengan penyakit bawaan pangan, Apakah infeksi versus intoxikasi bakteri, baik oleh bakteri bukan pembentuk spora, pembentuk spora, oleh virus, protozoa, maupun parasit helmetik atau cacing, Isu-isu tentang emerging foodborne pathogens, serta kejadian luar biasa atau outbreak penyakit bawaan pangan. Setelah Anda menyelesaikan materi ini, Anda diharapkan dapat membedakan berbagai jenis bahaya biologi atau mikrobiologi, Menjabarkan penyakit bawaan pangan, membedakan intoksikasi dan infeksi, Menganalisis penyakit bawaan pangan, kasus-kasusnya yang disebabkan oleh bakteri bukan pembentuk spora maupun pembentuk spora, Serta menjabarkan apakah itu kejadian luar biasa atau outbreak penyakit bawaan pangan. Mari kita mulai diskusi hari ini dengan mengenal apa saja yang dimaksud dengan bahaya biologi. Bahaya biologi adalah bahaya yang dapat menyebabkan infeksi, diantaranya adalah bakteri, baik pembentuk spora maupun tidak, Virus, dan parasit yang terdiri dari protozoa maupun cacing atau helmet. Ada juga bahaya biologi yang menyebabkan intoksikasi yang terdiri dari bakteri, baik pembentuk spora maupun bukan pembentuk spora, Serta kapang-kapang yang dapat menghasilkan toksin atau tijenic mold. Mari kita lihat terminologi atau istilah yang lazim digunakan. Penyakit bawaan pangan atau foodborne illnesses atau kadang-kadang diskusi sebagai foodborne diseases adalah istilah ilmiah yang lazim digunakan untuk menjabarkan baik infeksi maupun intoksikasi. Sementara itu, food poisoning atau keracunan pangan adalah istilah awam yang biasanya digunakan untuk menjabarkan intoksikasi atau keracunan yang disebabkan baik oleh toksin dari mikroba maupun oleh senyawa kimia. Apakah itu infeksi karena bakteri? Infeksi bakteri disebabkan oleh bakteri yang hidup yang ada dalam makanan yang memasuki tubuh kita ketika kita mengonsumsi pangan tersebut. Bakteri yang berhasil masuk ke dalam tubuh umumnya dapat menetap di dalam suatu lokasi tertentu yang kita kenal sebagai kolonisasi misalnya atau umumnya pada usus dan dapat mempenetrasi ke aliran darah, hal ini kita kenal sebagai bakterimia atau kadang-kadang septicemia, dan mungkin mengkolonisasi organ-organ tubuh lain. Peristiwa di mana bakteri menembus atau penetrasi ke darah lalu mengkolonisasi organ lainnya kita kenal sebagai invasi. Beberapa bakteri penyebab infeksi mungkin menghasilkan toksin di dalam tubuh manusia dan hal itu dikenal sebagai toksikoinfeksi. Pada umumnya, infeksi oleh bakteri memerlukan waktu yang lama atau ada jarak yang cukup lama antara konsumsi pangan dan timbulnya gejala penyakit. Hal itu kita kenal sebagai onset yang lambat atau masa inkubasi yang lama. Beberapa contoh infeksi bakteri misalnya penyakit kolera karena tertelannya fibrio cholera dalam makanan, salmonellosis karena keberadaan salmonella hidup dalam makanan, sampai dengan demam tivoid yang disebabkan oleh konsumsi pangan yang mengandung salmonella pivi. Infeksi dapat juga disebabkan oleh virus. Infeksi bawaan pangan oleh virus juga dimulai dengan ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung virus. Virus kemudian masuk dalam tubuh, mengenali resepver pada sel inang, menempel, menginjeksikan DNA atau RNA-nya, dan menyebabkan rekombinasi atau bergabungnya DNA atau RNA tersebut dalam DNA inang. Sedemikian sehingga pada akhirnya DNA inang juga mereplikasi DNA dari virus dan virus kemudian diproduksi di dalam tubuh. Sel inang yang menghasilkan banyak virus kemudian mungkin akan rusak atau mengalami lisis ketika virus meninggalkan sel-sel tersebut dan mungkin masuk atau menginfeksi ke sel lainnya. Tidak antara perilaku bakteri dan virus dalam pangan. Bakteri dapat tumbuh dan bergembang biat dalam pangan, Sementara virus, demikian juga protosoa, tidak tumbuh atau bergembang biat dalam pangan. Karena kedua golongan yang terakhir ini kita kenal sebagai parasit intraselular obligat. Artinya harus mutlak berada di dalam suatu inang yang hidup untuk dapat tumbuh dan bergembang biat. Kemampuan virus menyintas di dalam pangan tergantung dari jenisnya dan juga suhu di dalam lingkungan tersebut. Pada umumnya virus tidak tahan panas, tetapi dia dapat bertahan dengan baik pada suhu refrigerasi. Sementara itu, bakteri beberapa amat sangat tahan panas, terutama mereka-mereka yang dapat menghasilkan spora. Virus dan protosoa tidak menghasilkan toksin, oleh karena itu mereka tidak bisa menyebabkan intoksi, sementara beberapa bakteri dapat menghasilkan toksin dalam pangan dan menyebabkan intoksikasi. Mari kita lihat apa itu intoksikasi. Intoksikasi dimulai dengan adanya mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, pada makanan yang tumbuh dan menghasilkan toksin. Makanan yang sudah mengandung toksin tersebut kemudian dikonsumsi oleh manusia, pada saat itu mungkin bakterinya sudah tidak lagi hidup, dan toksin yang dikonsumsi kemudian berikatan dengan reseptor dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Pada umumnya, jarak antara konsumsi dan timbulnya gejala sangat cepat, atau onsetnya cepat. Beberapa contoh intoksikasi karena pangan adalah disebabkan oleh keracunan Staphylococcus, disebabkan oleh entrotoxin yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, demikian pula botulism dewasa yang disebabkan oleh toksin botulin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Intoksikasi dapat juga disebabkan oleh non-bakteri seperti yang telah kita pelajari dalam materi kedua. Anda masih ingat, intoksikasi dapat disebabkan oleh mikotoksin, toksin yang dihasilkan oleh kapang, toksin yang dihasilkan oleh alga, toksin alami yang terdapat pada pangan atau makanan, tanaman, maupun jamur. Intoksikasi juga dapat dilakukan oleh senyawa-senyawa kontaminan anorganik, seperti logam berat, petisida, dan lain-lainnya. Tidak seperti toksin bakteri, toksin-toksin yang bukan dihasilkan oleh bakteri pada umumnya adalah bukan protein, sehingga sangat tahan panas dan tidak bisa dihilangkan dengan pemanasan. Toksin bakteri, umumnya adalah protein ekstraselular, sehingga sangat sensitif terhadap panas. Tentu saja ada beberapa kekecualian, enterotoksin staph aureus misalnya, relatif tahan panas. Demikian pula, toksin bongkrek dari bulkholderia gladioli juga merupakan toksin yang sangat tahan panas. Penyakit bawaan pangan dapat disebabkan oleh bakteri yang membentuk spora atau yang tidak membentuk spora. Bakteri pembentuk spora atau sporformers, kita ketahui amat tahan panas, sementara bakteri bukan pembentuk spora atau non-sporformers, umumnya dapat dibunuh pada suhu-suhu di bawah 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, seseorang mungkin menderita penyakit bawaan pangan karena bakteri, bukan pembentuk spora, karena mengkonsumsi pangan mentah atau pangan yang tidak diolah. Yang kedua, mengkonsumsi pangan yang diolah, tetapi setelah pengolahan mengalami kontaminasi. Atau mengkonsumsi pangan olahan yang pengolahan atau tahap pengolahannya gagal atau kita kenal sebagai under-processed. Sementara itu, penyakit bawaan pangan yang disebabkan oleh bakteri pembentuk spora, umumnya berkait dengan produk pangan yang telah diolah panas. Ketika diolah panas, bakteri tersebut menghasilkan spora, dan jika panasnya tidak cukup, maka masih ada tersisa spora yang mungkin bergerminasi atau kembali menjadi sel hidup selama pendinginan yang lambat, dan kemudian tumbuh karena ada kondisi-kondisi tertentu yang ada dalam lingkungan tersebut. Misalnya, keberadaan atau ketidakberadaan oksigen, pH tertentu, waktu, dan sebagainya. Pengetahuan mengenai bakteri pembentuk spora adalah landasan dalam proses komersial sterilisasi komersial yang menggunakan basis 12D atau 12-log reduksi Clostridium botulinum untuk menjamin keamanannya. Tabel berikut ini memperkenalkan kepada Anda berbagai jenis bakteri bukan pembentuk spora yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Karena tidak membentuk spora, maka semua bakteri ini memiliki sifat tidak tahan panas, akan tetapi misalnya Salmonella memiliki sifat tahan terhadap kekeringan. Bakteri ini terdiri dari 2.500 serotipe atau jenis, oleh karena itu dapat menyebabkan penyakit dari yang paling fatal seperti typhoid fever atau demam typhoid sama dengan gastroenteritis biasa. Bakteri ini dapat bersumbul dari berbagai sumber seperti tercantum di sini dan telah menyebabkan KLB melalui banyak sekali jenis pangan dari daging, telur mentah, sampai dengan peanut butter, kacang-kacangan, dan potato chips yang dilumuri dengan bubuk paprika. Sigela dapat menyebabkan penyakit dysentery. Sigela biasanya hanya berasosiasi pada higiene yang buruk karena hanya terdapat pada manusia dan beberapa KLB dihubungkan dengan bahan mentah seperti salat, lalap mentah, serta produk-produk susu, serta produk-produk unggas. Vibrio cholerae juga bakteri yang tidak membentuk spora dan tidak tahan panas, akan tetapi merupakan penyebab cholera yang penting. Sumber utamanya adalah fesis manusia dan air payau. Oleh karena itu, selain mencemari melalui fesis, juga dapat terdapat pada produk-produk kekerangan atau udang-udangan yang hidup di air payau. Vibrio parahemoliticus, tidak semua Vibrio parahemoliticus patogen, akan tetapi yang virulen atau yang menyebabkan penyakit telah ditemukan menyebabkan gastroenteritis dan karena hidupnya adalah pada air payau, maka sering ditemukan pada produk-produk seafood yang tidak diolah panas. Slide berikutnya masih merupakan kelanjutan dari slide pertama, kelompok bakteri-bakteri yang tidak tahan panas yang masing-masing memiliki keunikan sifat sehingga dapat menyebabkan penyakit bawaan pangan. E. coli enteropatogenik atau enteropatogenik E. coli, EPEC, mampu menempel pada usus manusia dan telah ditemukan menyebabkan diare pada bayi, yang utamanya terkait dengan air yang tersemar ataupun susu yang tersemar. E. coli enterotoxigenik diketahui dapat menghasilkan dua jenis sedikitnya toksin yang menyebabkan diare pada bayi dan telah ditemukan juga mencemari air dan juga susu. E. coli kelompok ketiga sangat mirip dengan sigela, karena itu dapat menyebabkan dysentri, sumber utamanya adalah dari manusia dan juga mencemari air dan susu. Di antara keempat kelompok E. coli, maka E. coli yang keempat inilah yang paling sering dihubungkan dengan pangan, bukan air. yaitu kelompok E. coli entrohemoragic atau EHEC. Kelompok ini memiliki toksin siga yang diperolehnya dari sigela dan menyebabkan penyakit yang cukup fatal yaitu diare berdarah, gagal ginjal, serta pada lansia menyebabkan simptom atau gejala trombotik, trombocytopenik purpura. Di samping manusia, E. coli ini juga ditemukan pada sapi dan telah dihubungkan dengan berbagai KLB yang terkait dengan hamburger, sosis, bayam, toge, dan sebagainya. Tabel berikutnya masih berlanjut dengan bakteri bukan membentuk spora penyebab infeksi. Kita kenal Kampylobacter J. juni yang memiliki sifat unik yaitu mikroerofilik atau memerlukan sedikit oksigen dan kapnofilik memerlukan sedikit karbon dioksida menyebabkan sakit perut dan diare kadang-kadang berdarah umumnya dihubungkan dengan unggas dan telah dikaitkan dengan berbagai produk-produk unggas yang tidak dimasak dengan baik dan menyebabkan KLB. Kedua bakteri yang di bawah memiliki sifat unik yaitu psikrotropik. Psikrotropik artinya mampu tumbuh pada suhu refrigerasi atau suhu antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Yersinia Enterocolatica telah dikaitkan dengan KLB daging babi, seafood, dan susu pasterisasi. Sementara Listeria telah dikaitkan dengan banyak produk lain seperti coleslaw atau salat kubis, susu mentah, apel karamel, sosis fermentasi, dan enoki mushroom. Akan tetapi, Listeria menjadi sangat penting karena tidak hanya menyebabkan penyakit yang sederhana seperti gejala flu ini, tetapi dapat ditransfer ke janin sehingga menyebabkan ibu hamil keguguran atau bayi lahir meninggal atau stillbirth, serta dapat menyebabkan meningitis pada bayi. Tabel ini mengenalkan kita pada bakteri kelompok yang berbeda karena meskipun sama-sama bukan pembentuk spora, tetapi kedua contoh bakteri ini adalah penyebab intoksikasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bakteri yang pertama adalah Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat menghasilkan enterotoksin yang tahan panas dalam makanan, akan tetapi dia adalah kompetitor yang buruk. Oleh karena itu, penyakit atau KLB yang terjadi umumnya terkait dengan pangan olahan dan bukan pangan mentah. Penyakit utama yang disebabkan oleh Staphylococcus enterotoksin adalah moal dan muntah. Sumber utamanya adalah dari pekerja karena dia dapat ditemukan pada hidung dan tenggorokan. Bakteri kedua penyebab intoksikasi adalah unik untuk Indonesia karena Brookhorderia gladioli ini ditemukan pada produk tempe bongkret yakni produk fermentasi yang dihasilkan dari ampas kelapa. Toksin yang dihasilkan adalah toxoflavin dan bongkretik toksin yang merupakan neurotoksin atau toksin yang menyerang saraf yang dapat menyebabkan penyakit dan berakhir dengan kematian. Tempe bongkret adalah produk yang sangat unik hanya diproduksi di daerah tertentu di Jawa Tengah bagian Selatan. Tabel berikut ini terdiri dari kelompok bakteri yang berbeda yakni bakteri pembentuk spora yang relatif tahan panas yang dapat menyebabkan baik infeksi maupun intoksikasi. Bakteri pertama kita kenal sebagai Clostridium Provengence tahan panas tentu saja karena dia membentuk spora dan juga dikenal sebagai Buffet Germ atau bakteri Prasmanan karena seringkali berkaitan dengan produk Prasmanan atau keracunan pada saat-saat Prasmanan Penyakit yang disebabkannya adalah diare muntah mual dan sumber utama dari bakteri ini adalah tanah maupun linja atau fesis Bakteri kedua adalah bakteri Bacillus serius penghasil spora yang menyebabkan diare maupun muntah Jadi kedua toksin yang dihasilkan menyebabkan gejala yang berbeda sumber utamanya adalah tanah dan telah dikaitkan dengan produk-produk nasi atau beras khususnya untuk kasus-kasus emetik atau muntah Bakteri lainnya yang amat sangat penting bagi semua orang yang belajar teknologi pangan adalah Closidium botulinum Sifat utama yang harus kita kenal adalah dia obligat anaerob artinya hanya hidup pada kondisi tidak ada oksigen Closidium botulinum menghasilkan toksin yang bersifat menyerang saraf atau neurotoksin yang kita kenal sebagai botulin keracunan karena botulin menyebabkan kelumpuhan dan gagal bernafas sehingga dapat berakhir dengan kematian sumber utama Closidium botulinum adalah tanah selain itu juga saluran pencernaan dari hewan khususnya atau termasuk diantaranya adalah ikan karena sifatnya yang obligat anaerob maka keracunan banyak disebabkan oleh produk yang diolah panas dengan jumlah panas yang kurang tentu saja pada produk-produk kaleng pernah dilaporkan pada kacang kapri kaleng rebung kaleng dan juga produk-produk lain yang memelihara kondisi anaerobik perlu kita catat disamping intoxikasi sebetulnya ada juga laporan mengenai infeksi karena botulinum yang disebabkan oleh spora dan bukan oleh toksin botulinum dan satu-satunya produk pangan yang pernah dihubungkan adalah madu dan hanya terjadi pada bayi di bawah satu tahun baiklah kita akan melanjutkan setelah bakteri tadi dengan virus kita ketahui bahwa virus adalah seringkali kita kenal sebagai partikel karena dia tidak hidup di luar tubuh inang yang hidup partikel ini berukuran amat sangat kecil lebih kecil daripada bakteri dan hanya terdiri dari DNA atau RNA tidak berat dua-duanya mungkin mengandung protein dan kadang-kadang lipit atau lemak virus yang menyebabkan penyakit bawaan pangan umumnya memiliki RNA satu utas virus umumnya dijadikan kami hitam ketika ada penyakit tidak meresponi treatment seperti antibiotik kontaminasi virus umumnya terjadi karena ketidakhati-hatian khususnya dari manusia yang menyebabkan kontaminasi dari fesis resiko transmisi dari virus lebih besar pada makanan yang di handle dengan tangan daripada dengan ada beberapa virus penyakit bawaan pangan yang penting yang pertama adalah virus hepatitis virus hepatitis menyebabkan kerusakan pada hati manusia merupakan virus yang ditularkan melalui anal dan oral pangan yang sering dihubungkan dengan hepatitis virus adalah shellfish atau kekerangan yang tumbuh di air yang tersemar akan tetapi jika air tersemar ini mengenai produk pangan lain misalnya sayur-sayuran buah-buahan tentu saja hepatitis virus juga dapat ditularkan melalui pangan tersebut rotavirus adalah virus yang sering dilaporkan sebagai penyebab utama gastroenteritis atau keram perut pada bayi tetapi umumnya adalah waterborne atau berasal dari air sementara itu norwalk-like virus atau virus serupa norwalk adalah penyebab stomach flu atau flu perut yang dihubungkan dengan diare pada bayi di norwalk ohio amerika serikat disamping bakteri dan virus ada juga protozoa yang dapat menyebabkan atau menjadi bahaya keamanan pangan khususnya bahaya biologi kita kenal bahwa protozoa adalah hewan bersel satu yang juga bersifat obligat intracellular parasit artinya menggantikan hidupnya sepenuhnya pada inangnya akan tetapi protozoa jauh lebih besar daripada virus bahkan dia dapat melakukan reproduksi seksual dan menghasilkan kista atau cyst yang kemudian dapat dikeluarkan melalui fesis manusia ataupun hewan yang terinfeksi seperti telah kita ingatkan di depan protozoa tidak dapat bergembang biak di luar inangnya oleh karena itu tidak akan tumbuh atau bergembang biak pada makanan secara umum pencegahan utama dari protozoa adalah pembuangan fesis yang baik atau sistem pengolahan limbah domestik yang baik pencuci tangan dengan baik filtrasi yang baik pada water treatment atau penanganan air karena beberapa kista tahan terhadap klorin selain itu kita ketahui bahwa pemasakan dapat membunuh kista dan pendidihan air dapat menghilangkan protozoa mari kita kenal beberapa protozoa penting dalam air maupun dalam pangan entamoba histolytica dapat ditemukan dalam inang manusia anjing kucing khususnya di daerah-daerah tropis dan dapat menyebabkan dysentri amoba pencegahan utamanya adalah dengan higiene personalia dan penggunaan air yang aman giardia lamblia terutama ditularkan melalui air dan dapat menginfeksi usus manusia sementara toxoplasma gondii merupakan parasit pada otak jantung dan otak dari beberapa hewan seperti kucing domba dan pencegahan utamanya adalah dengan pemasakan yang baik parasit lainnya adalah dari golongan cacing cacing yang pertama ingin saya perkenalkan adalah cacing gilik atau roundworm contohnya adalah trichinella spiralis yang dapat ditemukan pada otak babi misalnya oleh karena itu babi harus dimasak pada suhu komersial 58 derajat celsius atau di rumah tangga pada suhu 66 derajat celsius memastikan larva dari trichinella spiralis ini mati pada daging umumnya harus dimasak sampai tidak lagi pink yakni pada suhu 77 derajat celsius atau dibekukan pada suhu minus 15 derajat selama 20 hari sacing lainnya adalah ascaris lumbicoides yang seringkali dihubungkan dengan penanganan limbah domestik yang buruk serta anisakis yang inang utamanya adalah dolfit tetapi mungkin ditemukan pada berbagai jenis ikan lainnya yang menelan larva tersebut di dalam perairan anisakis telah ditemukan misalnya di dalam makerel atau ikan kembung dan lain-lainnya jenis cacing lainnya adalah tapeworm atau cacing pita tainya saginata adalah cacing yang dapat ditemukan di dalam sapi bisanya dapat berukuran 1 cm persegi dan penceng utamanya adalah dengan penanganan limbah domestik yang baik serta pemasakan daging yang baik cacing berikutnya adalah cacing hati atau fasiola hepatica yang seringkali masih merukakan masalah di Indonesia disamping patogen yang telah saya askan sebelumnya pada beberapa tahun terakhir orang menemukan patogen baru atau patogen yang baru diketahui modus transmisinya dalam pangan dan kemudian membuat pengelompokan baru emerging foodborne patogen atau patogen yang baru muncul patogen ini pun kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang pertama adalah patogen yang kejadian yang meningkat dalam 20 tahun terakhir atau diperkirakan akan meningkat patogen yang mengalami mutasi genetik patogen yang berpindah tempat patogen dengan modus transmisi yang baru diketahui serta berbagai patogen yang diantisipasi dapat menyebabkan permasalahan di masa yang datang atau patogen on the watch pengelompokan ini tidak eksklusif satu sama lain sehingga Anda mungkin akan mendapatkan patogen emerging yang masuk ke dalam lebih dari satu pengelompokan ini mengapa patogen baru bermunculan ada banyak kajian mengenai hal ini secara sederhana faktor-faktor penyebab bermunculannya patogen baru dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yang pertama adalah faktor eksternal misalnya globalisasi suplai pangan di mana produk pangan berpindah dari satu daerah ke tempat lain dengan cepat atau dari satu negara ke negara lain dengan mudah saat ini demikian pula perpindahan orang turisme refugee perubahan gaya hidup perkembangan teknologi pengolahan serta perubahan iklim faktor kedua adalah faktor inang kita ketahui saat ini komposisi populasi dunia telah diperubahan sedemikian sehingga jumlah lansia meningkat demikian pula masih terjadi malnutrisi serta penyakit-penyakit seperti human immunodeficiency virus faktor yang ketiga adalah dari mikrobian itu sendiri selain perubahan pada populasi manusia terjadi juga perubahan pada populasi mikroorganisme yang mungkin terjadi karena perubahan atau transfer genetik demikian pula adanya perkembangan metode deteksi yang baru yang memungkinkan orang mendeteksi patogen baru yang sebelumnya belum pernah kita kenal mari kita mulai dengan kelompok pertama yaitu patogen bawaan pangan yang meningkat kasusnya selama 20 tahun terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat di dalam waktu-waktu mendatang norovirus adalah sebetulnya telah kita bahas sebelumnya nama-lamanya adalah norwalk-like viruses telah lama diasosiasikan dengan gastroenteritis tetapi insiden atau kasus-kasus infeksi karena norovirus diduga meningkat karena perubahan dalam gaya hidup misalnya lebih banyak mengkonsumsi tangan segar pepergian dalam waktu yang lebih lama seperti pada kapal siar meningkatnya kemampuan deteksi beberapa KLB terkait dengan norovirus telah dilaporkan dengan konsumsi raspberry serta seringkali dihubungkan dengan kapal pesiar dan chef atau juru masak yang terinfeksi contoh dari patogen emerging kelompok kedua yakni mereka yang mengalami perubahan genetik adalah E. coli enterohemoragic atau IHAC nama lainnya adalah estek sigatoxin producing e. coli atau vitex virotoxigenic e. coli sifat penting dari bakteri ini adalah tahan pembekuan serta tahan asam pada tahun 82 menyebabkan KLB yang sangat besar yang melibatkan konsumsi hamburger di Amerika Serikat yang disebabkan oleh galur E. coli O157H7 bakteri ini menyebabkan penyakit set fatal dibandingkan dengan E. coli lainnya yakni menyebabkan diare berdarah atau hemologic colitis gagal ginjal atau hemoledic uramic syndrome serta trombotic trombocytopenic purpura outbreak yang paling baru yang besar dan fatal adalah yang terjadi di Jerman pada tahun 2011 dimana 4.000 orang sakit dan 50 orang meninggal yang disebabkan oleh E. coli O104H4 saat ini diketahui bahwa E. coli O157 adalah E. coli yang mendapatkan gen toksin STX dari sigela dysentriai sementara E. coli O104H4 adalah E. coli O157H7 yang mendapatkan gen dari E. coli entroaggregatif jadi E. coli O104H4 adalah turunan berikutnya dari O157H7 Kepatogen Emerging ketiga adalah mikroorganisme yang berpindah tempat sebagai contoh adalah Siklospora sejenis protosoa yang tadinya tidak dikenal di bagian Amerika Utara tetapi sejak tahun 2000 dilaporkan telah menyebabkan beberapa KLB beberapa produk yang diduga mengandung Siklospora adalah buah-buahan seperti raspberry serta rempah-rempah seperti basil cilantro dan sayur-sayuran seperti snow peas Kelompok Emerging Pathogen yang keempat adalah mereka-mereka yang menyebabkan penyakit dengan modus atau skenario yang berbeda dari yang sebelumnya telah diketahui Salmon Light Entry Tidis misalnya telah lama diketahui dapat menyebabkan penyakit melalui konsumsi daging unggas maupun telur khususnya telur yang retak oleh karena itu Salmonella dapat masuk ke dalam telurnya Nah, akan tetapi beberapa phototype Salmonella Entry Tidis telah ditemukan menyebabkan KLB atau penyakit bawaan pangan terkait konsumsi telur dengan kualitas yang baik yang tidak retak Oleh karena itu investigasi dilakukan dan melaporkan bahwa Salmonella Entrytidis tersebut telah terdapat di dalam kuning telurnya karena induk ayamnya terinfeksi di ovariumnya sehingga Salmonella ini juga dikenal sebagai Transori Salmonella Entrytidis Beberapa pangan yang dikaitkan adalah telur scramble yang dibuat dari telur yang telah dikumpulkan atau pulled egg serta eggnog yaitu suatu minuman yang dibuat dengan telur mentah Pada kelompok terakhir yaitu emerging pathogen on the watch atau yang perlu diwaspadai terdapat banyak sekali jenis mikroorganisme saya hanya akan memberikan salah satu contohnya saja yaitu cronobacter SPP cronobacter SPP sampai dengan tahun 2007 dikenal sebagai enterobacter sakasaki dan keracunan atau penyakit bawaan pangannya secara eksklusif dihubungkan dengan susu formula bakteri ini menyebabkan meningitis terutama pada bayi prematur dan bayi berat lahir rendah atau BBLR meskipun kejadiannya langka atau tidak banyak tetapi fatalitasnya tinggi sehingga menjadi concern bagi banyak orang di Indonesia kami berhasil mengisolasi cronobacter SPP dari susu formula dan berbagai produk pangan lainnya dan isolat-isolat yang diperoleh tidak terlalu beragam secara genetik bakteri ini dapat di inaktivasi pada suhu 70 derajat celsius tetapi dapat tumbuh selama penyimpanan susu formula pasca rekonstitusi koronobacter SPP dapat bertahan lebih baik pada kelembaban 50% dan tahan pada kondisi kering kami juga telah melaporkan bahwa bakteri ini memasuki fase yang dikenal sebagai viable but non culture karena exposure atau paparan kekeringan dan asam kondisi bakteri yang viable but non culture atau VBNC adalah kondisi di mana bakteri tidak bisa ditumbuhkan pada media agar tetapi dia masih hidup baiklah kita telah menyelesaikan materi tentang berbagai jenis patogen termasuk foodborne emerging pathogen dan kita akan melanjutkan dengan beberapa slide terakhir tentang outbreaks atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kejadian luar biasa dalam definisi outbreak penyakit bawaan pangan adalah kejadian di mana dua orang atau lebih menderita penyakit dengan gejala yang sama setelah mengonsumsi pangan yang sama orang yang terlibat dalam suatu outbreak disebut sebagai kasus secara umum kita ketahui bahwa kejadian outbreaks atau KLB umumnya jumlahnya kurang dari yang seharusnya KLB memerlukan investigasi yang sangat mendalam untuk bisa menetapkan penyebab dari KLB ilmu khusus mengenai hal ini dikenal sebagai epidemiologi berikut adalah 10 patogen bawaan pangan yang menyebabkan penyakit di negara-negara Asia Tenggara kita melihat Kambylobacter sebagai penyebab yang utama diikuti oleh Sigela E. coli enterotoxigenic dan seterusnya sampai dengan Salmon Latayvi tetapi apabila kita ranking patogen tersebut berdasarkan kemampuannya menyebabkan penyakit yang fatal atau kematian maka kita akan mendapatkan Salmonela Type sebagai peringkat pertama diikuti oleh norovirus hepatitis virus dan seterusnya sampai dengan Kambylobacter SPP baiklah kita telah sampai pada slide terakhir kita saya akan mencoba merangkum beberapa informasi tentang patogen bawaan pangan ini di Indonesia Salmonela Sigela Fibrio cholerae dan S. rizia coli patogenik adalah patogen penyebab penyakit bawaan pangan yang penting di negara-negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia di Indonesia sendiri berdasarkan data isolasi patogen dari penderita diare menunjukkan bahwa Fibrio cholerae adalah yang paling sering diisolasi pada 37% Sigela Flexneri 27% Salmonella 17% E. coli entrohemoragic 1% dan Norwalk-like virus atau norovirus 1% Parasit sering diisolasi pada anak-anak berusia di atas 3 tahun Di Indonesia sendiri surveillance khusus untuk penyakit bawaan pangan tidak diregulasi yang ada adalah surveillance untuk diare hepatitis dan demam tivoid Demikian tadi materi yang telah kita diskusikan mengenai bahaya biologi atau mikrobiologi dan penyakit bawaan pangan Terus belajar mencoba latihan pada kuis-kuis yang tersedia sampai bertemu lagi minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh